Di lain pihak, anggota Komisi Tiga yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menanggapi pengusungan nama Sandiaga Uno sebagai pendamping bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Arsul menyebut P3 masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dari usulan P3. Mas Ganjar dan Pak Sandi, dan tentu pasti ada pembicaraan politik. Cuman kalau pembicaraan politiknya apa kan hanya mereka lah yang tahu. Yang jelas memang posisi P3 secara resmi mengajukan Pak Sandi Uno itu sebagai jawab-jawabnya Mas Ganjar. Nah nanti kita lihat perkembangannya kami yang di P3 juga menunggu bagaimana kemudian PDI Perjuangan, wakil khusus Bumega merespon terhadap apa yang diajukan oleh P3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.